Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-512 pada Jumat 21 Juli. Mulai dari Presiden Rusia Vladimir Putin menandaskan akan memakai segala cara untuk melindungi sekutunya Belarus, hingga Putin menyatakan serangan balasan Ukraina tidak ada hasil. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 22 Juli, dalam hari ke-512 ini perang Rusia dan Ukraina belum berakhir. Kepala negara Rusia kembali menyinggung adanya ancaman serangan kepada Belarus. Seperti diketahui Belarus merupakan sekutu dekat Rusia, Putin menegaskan akan menggunakan segala cara untuk melindungi sekutunya itu dari kemungkinan serangan. Dalam pidatonya pada pertemuan Dewan Keamanan Rusia, Presiden menandaskan serangan terhadap Belarus sama dengan serangan terhadap Rusia. Ia mengatakan pihaknya akan membalas setiap serangan terhadap Belarus dengan segala cara. Dalam hari ke-512 ini pula, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyinggung upaya serangan balasan Ukraina. Ia menyatakan serangan balasan Kiv gagal. Dikatakan dukungan militer dan keuangan dari negara-negara barat tidak ada artinya. Sebagaimana diketahui, Ukraina pada bulan lalu meluncurkan serangan balasan yang telah lama diantisipasi setelah menimbun senjata barat. Terima kasih telah menonton!